Jaman Rahimahumullah, hidup ini Allah ciptakan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Segala fasilitas, segala benda yang indah-indah di muka bumi ini. Atau peristiwa-peristiwa yang melukai hati, yang menyayat, sehingga darah itu harus mengucur dengan deras. Dari jantung kita, itu ujian dari Allah Azzawajal. Allah mengatakan, Dan kami menuji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah, ujian untuk kalian. Dan kepada kami, kalian kelaakan kembali. Ada banyak fitnah di muka bumi ini. Ada fitnah kemiskinan, ada fitnah kekayaan, ada fitnah harta, ada fitnah anak, ada peperangan, ada gempa, ada banjir, ada perampok, ada kebakaran, dan berbagai macam fitnah lainnya. Akan tetapi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dalam hadis yang diriwati oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, Kata beliau alaihissalatu wassalam, Aku tidak meninggalkan setelahku, tengah-tengah manusia, sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih membahayakan atas kaum laki-laki daripada wanita. Di antara semua fitnah yang ada, ternyata yang paling dahsyat buat kaum laki-laki adalah wanita. Para wanita harus faham bahwa dirinya adalah fitnah. Ujian, dia perhiasan yang indah, yang dunia tanpa wujudnya terasa gelap, walaupun mentari terbit, dan di langit tidak ada segumpal awan pun. Kedamaian, ketenangan, ketentraman tanpa ada wanita, susah untuk didapatkan. Allah Azza wa Jal berfirman, Zihin alinna sahubu syahwat. Telah dicintakan kepada manusia, hubu syahwat. Cinta kepada syahwat. Syahwat apa? Allah mengatakan minan nisa dari wanita-wanita. Lanjutan ayat itu mengatakan minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Allah jadikan wanita terasuk cinta syahwat, dan Allah memulai dengan wanita, sebelum menyebutkan emas, perak, kendaraan, pertanian, usaha-usaha, sebelum fitnahnya anak. Sebelum semua fitnah. Kenapa? Subhanallah. Kenapa wanita yang Rasulullah SAW mengatakan, naqisatu aklin wa din. Perempuan ini agama dan akalnya kurang. Mungkin sebagian wanita tak suka dengan urean atau dengan sabda Rasulullah SAW ini. Tapi kita harus terima. Itu realita. Siapapun punya hak untuk memuktikan. Bagaimana wanita menjadi fitnah buat kaum laki-laki yang akalnya kurang, agamanya kurang wanita ini. Ternyata membuat laki-laki melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan akal dan agamanya kurang. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Kalau akalnya lengkap, gak mungkin. Berapa banyak laki-laki yang korupsi karena wanita. Na'udzubillah. Akalnya di mana? Berapa banyak laki-laki yang akhirnya durhaka. Memutus surat rahimnya gara-gara wanita. Lakukan perbuatan dan tindakan yang memalukan gara-gara wanita. Fitnah wanita maksudnya. Berlomba-lomba. Mencari dunia. Lupa dengan halal dan haram. Karena fitnah wanita. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu. Bahwa Nabi alaihi salatu wa sallam bersabda. Inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Fayandhur kaifa ta'amalun. Sesungguhnya dunia ini manis rasanya hijau warnanya. Dan Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di sana. Supaya Allah melihat bagaimana kerjaan kalian. Bagaimana kelakuan kalian di dunia. Fattaku dunia. Berhati-hatilah kalian dengan dunia. Wattakun nisa. Dan berhati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnah di Bani Israel kanat fin nisa. Awal fitnah di Bani Israel adalah wanita. Kerusakan, kekacauan yang terjadi di Bani Israel. Penyebab pertamanya adalah godaan wanita. Di ruwati Imam Ahmad. Disebutkan perincian tentang kisah Bani Israel. Bagaimana fitnah wanita di sana. Disebutkan imra'atin, tawilatin tu'rafan. Ada dua wanita yang tinggi. Yang orang udah pada tau. Dan ada wanita yang pendek, orang gak tau dengan dia. Kalau dia ini pendek. Gak dikenal dia. Lalu perempuan ini pasang, kalau hadis sebutkan kaki dari kayu. Dia pakai sepatu hak tinggi. Tinggi. Dia pendek. Dia ingin tinggi. Maka dia pakai itu kaki dari kayu. Sepatu yang berhak tinggi. Itu biasanya dari kayu kan. Sehingga dia tampak tinggi. Disebutkan. Wasa'arat khataman. Fahasyadhu min atyabitib. Lalu perempuan ini udah menggunakan pakaian yang panjang ya. Yang kelihatan. Supaya gak kelihatan bahwasannya dia pakai kaki pasangan. Sehingga dia tinggi. Kemudian dia buat cincin. Yang cincin itu berlobang. Yang disitu bisa diisi parfum. Maka dia kasih di dalamnya itu parfum yang wangi dari misik. Kemudian dikasih itu tuh. Apabila dia ini perempuan yang pendek. Yang gak ketahuan gak dia pendek. Kalau dia melewatin laki-laki yang sedang di pinggir jalan. Atau di majlis ya. Atau di satu tempat. Maka perempuan ini membuka parfum itu. Supaya aromanya tercium. Maka aroma itu tercium. Sehingga membuat para laki pada memandang. Dan itu yang terjadi di masa kini kalau kita lihat. Itu fitnah Bani Israel yang dulu. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ternyata perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi. Mereka udah bikin seperti itu.